Pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap ke-7 yang fokus memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha padat karya dan sertifikasi tanah rakyat. Ya, ada 4 kebijakan yang masuk ke dalam paket ekonomi juli 7. 3 dari kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah, sedangkan 1 kebijakan lainnya dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Pemerintah kembali mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap ke-7 yang fokus memberikan kemudahan terhadap pelaku usaha padat karya dan sertifikasi tanah rakyat. Terdapat 4 kebijakan yang masuk ke dalam paket ekonomi juli 7. 3 dari kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah, sedangkan 1 kebijakan lainnya dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kebijakan pertama dari paket ekonomi ini adalah keringanan pajak penghasilan pasal 21 untuk industri padat karya. Wajib pajak yang akan mendapatkan keringanan pajak harus memenuhi persyaratan yang berlaku di industri padat karya. Antara lain menyampaikan daftar pegawai yang akan diberikan fasilitas keringanan, daftar hasil produksi dengan minimal 50% hasil produksi untuk ekspor, serta menggunakan tenaga kerja paling sedikit 5.000 orang. Jadi keringanan PPH pasal 21 bagi pegawai yang bekerja pada industri padat karya. Jadi pada industri padat karya, jadi tidak untuk semua industri. Selama jangka waktu 2 tahun, namun nanti akan dievaluasi kalau dianggap perlu bisa diperpanjang dan ini melalui penerbitan peraturan pemerintah. Kebijakan berikutnya mengenai perubahan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2015 mengenai pajak penghasilan untuk penanaman modal di sektor usaha tertentu atau daerah tertentu yang akan diberikan fasilitas tax allowance. Lima industri yang mendapatkan fasilitas ini adalah industri alas kaki, sepatu olahraga, sepatu teknik lapangan, industri pakaian jadi dan tekstil, serta industri pakaian jadi dari kulit. Dengan adanya fasilitas ini, perusahaan akan mendapatkan potongan pajak sebesar 5% dalam waktu 6 tahun dan pengurangan pajak dividen serta perpanjangan loss carry forward. Ada pun kebijakan berikutnya adalah menambah jumlah perizinan yang dapat diperoleh investor di layanan izin investasi 3 jam dari yang sebelumnya 3 menjadi 8 jenis perizinan. Sedangkan kebijakan terakhir yaitu fasilitas dan kemudahan sertifikasi tanah rakyat. Sertifikasi diberikan untuk memberikan kepastian hak atas tanah dan mendorong ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap paket kebijakan ekonomi jilid tujuh ini mampu mengenjut realisasi investasi dan meningkatkan daya saing usaha padat karya. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta Pemerintah Terima kasih.